Terima kasih. 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 sebelumnya bahwa manfaat fasilitas yang ada ini belum mencukupi sehingga masyarakat masih enggan untuk pindah ke sumber daya atau bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Kemudian yang ketiga tidak tercapainya target pengurangan emisi. Seperti yang sudah saya bahas, ketika masyarakat belum mau untuk pindah ke bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, maka akan membuat pengurangan emisi ini akan berjalan sangat lambat. Kemudian yang terakhir, terjadinya permasalahan baru terhadap bahan bakar yang baru digunakan. Tentu saja ketika ada bahan bakar baru, ketika ada teknologi baru, maka akan ada permasalahan baru yang tentunya sampai saat ini mungkin belum terlalu banyak dikaji. Nah, untuk alternatif dan solusinya ada beberapa. Yang pertama, lakukan pemerintahan fasilitas transportasi umum di Indonesia. Mungkin hal tersebut dapat menjadi solusi dalam mengurangi sumber dari emisi karbon dioksida. Tapi, dalam pelaksanaannya masih sangat banyak tantangan yang harus dihadapi. Contohnya, seperti akses yang tidak memadai serta pembebasan lahan yang seringkali menjadi suatu masalah. Untuk yang selanjutnya, membiasakan kebiasaan go green. Nah, dengan membiasakan kebiasaan ini, maka kita termasuk orang yang mendukung pengurangan dari emisi gas rumah kaca tersebut, khususnya karbon dioksida. Tapi, terdapat hambatan juga tentunya dalam pelaksanaannya. Yaitu, seperti kita harus melakukan hal yang tidak praktis dalam kegiatan sehari-hari kita, seperti ketika ingin ke kantor, terutama saya harus menggunakan transportasi umum, kemudian juga kita mengurangi sampah plastik, dan lain-lain. Selanjutnya, melakukan pembatasan terhadap bahan bakar fosil dan memfasilitasi bahan bakar listrik. Sangat sulit memang mengubah kebiasaan dari menggunakan bahan bakar fosil menjadi bahan bakar listrik yang notabene lebih ramai. Ditambah lagi dengan fasilitas yang sangat belum memadai, seperti contohnya tempat pengisian bahan bakar listrik yang masih sangat terbatas di Indonesia ini. Tapi, setelah terfasilitasi, saya yakin masyarakat para pelan akan mau berpindah tentunya ke bahan bakar listrik yang lebih ramai lingkungan. Kemudian selanjutnya, memberikan informasi serta pemahaman terkait green economy ke masyarakat luas. Kebanyakan masyarakat kurang peduli terhadap gerakan ini yang dikarenakan mereka tidak merasakan dampak secara signifikan mungkin, sehingga diperlukan pemberian informasi secara masif agar masyarakat lebih memahami dan menyadari betapa pentingnya melakukan gerakan green economy demi keperlangsungan ekonomi mereka sendiri. Saya ingin menutup presentasi saya dengan suatu kutipan dari Matwa Gandhi, yaitu Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every man's greed. Jadi, sekian dari saya. Saya Muhammad Rino Priyan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.